Intro Jena Saka Harmusakar dikenali dari Jalanan Dalam Kahar gagal dibujuk untuk turun gunung dan meneruskan gerakannya sampai dia ditembak mati pada 3 Februari tahun 1965 Pada akhir Januari 1965 pada tahun 1 atau Kompide seharusnya sudah kembali ke basis karena perbekalan sudah habis sehingga mereka makan dedaunan Pasukan di bawah komandan Peltu Umar ini bagian dari operasi kilat yang mengerahkan 4 Kompi Yon 330 atau Kujang Pasukan RPKAD dan Kompi Raiders atau Hasanudien Peltu Umar meneruskan patroli sepanjang sungai Lasolo karena mendapat petunjuk baru letak markas Kahar Musakar Pemimpin DITI Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang mendeklarasikan Republik Persatuan Islam Indonesia atau RPI Markas Persembunyian Kahar Markas Persembunyian Kahar dibocorkan oleh perwira kepercayaannya Letkol Kadir Junus yang menyerahkan diri kepada TNI Dia memberitahu bahwa Kahar bersembunyi di satu tempat di Sulawesi Tenggara Sekitar sungai Lasolo, Kabupaten Kendari Tetapi menurut Brigjen TNI M. Yusof, Panglima Operasi Kilat Kepastian Persembunyian Kahar didapat setelah Pasukan RPKAD Menyergap sekelompok orang di sekitar lawati pada 22 Januari tahun 1965 Di antara dokumen yang disita terhadap surat-surat yang baru ditulis oleh Kahar kepada Mansur Pada awal Februari 1965, Beltu Umar dan pasukan yang berhasil menangkap Menteri Kesehatan RPI Dengan 144 orang penduduk dan pengikutnya Dari mereka diperoleh informasi yang memastikan posisi Markas Kahar Keesokan hari, Pasukan Beltu Umar melihat orang membawa senjata Sedang naik rakit menuju perkemahan terdiri dari bifak-bifak berjejer di tepi sungai Sayup-sayup terdengar suara radio transistor Dan lagu yang keluar dari radio adalah lagu kenang-kenangan Ini menurut petunjuk jalan mereka adalah lagu kesayangan Kahar Kata M. Yusuf dalam biografinya Panglima para prajurit karya Atmaji, Sumar Gijok Pada dini hari 3 Februari 1965 Beltu Umar memerintahkan 30 orang pasukannya menyeberangi sungai Dan mengepung perkemahan Empat prajurit dikenal dan diseberang sungai untuk mencegah Ada melarikan diri Mereka mengepung sambil menunggu terang tanah agar bisa melihat sesaran dengan lebih jelas Pukul 4.00 beberapa orang keluar dari bifak menuju sungai Empat prajurit menembak orang disusul tembakan-tembakan dari prajurit yang mengepung perkemahan Kepanikan menyergap para penghuni bifak Pertempuran hanya berlangsung 5 menit Mayat-mayat yang ada dikumpulkan untuk diidentifikasi Salah satunya diakini mayat Kahar Orang yang ditakuti sejak tahun 1950 Dan mengangkat dirinya sebagai halifah RPI Kahar meninggal akibat tembakan peluru Tepat di hari raya Idul Fitri Pada 3 Februari tahun 1965 Mayat Kahar dinaikkan ke rakit Untuk dibawa ke pos TNI terdekat Dari pol tersebut Barulah informasi kematian Kahar disampaikan Melalui radiogram ke pos Komandan di Pak WM Yusuf Dan Brigjen TNI Rukman kebetulan berada di sana Sedang merayakan lebaran bersama pasukannya Yusuf lalu meneruskan berita kematian Kahar kepada menteri atau pengat lejan TNI Ahmad Yani yang saat itu Juga langsung melaporkannya kepada Presiden Soekarno Dari pos Komando Pak Kue Yusuf membawa jenazah Kahar Dengan helikopter MI4 ke Bandar Udara Hasanuddin di Makassar Ahmad Yani mengutus Deputi 1 Atau Pangat Mejen TNI Morsid Untuk memastikan yang mati benar-benar Kahar Setelah melihat jenazah itu di Bandara Morsid dibekali sejumlah foto Segera terbang ke Jakarta Untuk melaporkannya kepada Ahmad Yani Jenazah Kahar Lalu dibawa ke rumah sakit tentara di Makassar Yusuf memberikan kesempatan kepada masyarakat Untuk melihat jenazah itu Dan memastikan sendiri bahwa yang mati benar-benar Kahar Sejak dipakui Saya telah memastikan bahwa yang meninggal adalah Kahar Kata Yusuf Ciri utama dari Kahar adalah Tai lalat Gigi emas Dan yang paling penting adalah celana dalam Dengan berdiran huruf KM atau Kahar Musakar Beliau tidak mau memakai sembarang celana dalam Kecuali yang di bordir khusus Oleh istrinya yang keempat Salah satu orang yang mendapat kesempatan langka Memotret jenazah Kahar adalah wartawan bud PHM Rompas Dia juga memotret celana dalam Kahar Dalam inisial dua huruf KM yang jelas terlihat Tulis Atmaji Berpuluh tahun kemudian Ketika ada yang menyebarkan isu Bahwa Kahar masih hidup Foto-foto itu ditunjukkan dan menjadi bukti yang tidak bisa dipantah Sejak diisinkan sampai petang Masyarakat, pejabat, wakil rakyat dan bekas anak buahnya Berdatangan ke rumah sakit Untuk memastikan wajah Kahar Setelah itu Yusuf memerintahkan jenazah Kahar dikuburkan Hanya sedikit pejabat militer yang mengetahuinya di mana Kahar dikuburkan Yusuf dan Kolonel Solicin J.P. Kepala Staf Operasi Kilat Tidak pernah menceritakan di mana Kahar dikuburkan Dan siapa yang diperintahkan memakamkannya Yusuf sendiri tetap konsisten dengan sikapnya dan tidak pernah mau menceritakan di mana dia memerintahkan Kahar dikuburkan sampai dia meninggal pada September 2004 Tulis atmoji Kepala Staf Operasi Kilat